Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat semuanya di channel ini Kita masih dalam bahasan tentang perbaikan laptop Yang kita akan bahas kali ini adalah Beberapa ciri bahwa sebuah chips bios atau IC bios Itu kondisinya rusak atau kondisinya tidak normal Ciri yang pertama adalah Ketika kita memasang chips bios pada tool ini Dan kita detect menggunakan software bawaannya programmer Dan hasilnya chips tersebut tidak bisa terdeteksi Chips tidak bisa terdeteksi Dan bukan disebabkan karena koneksi antara kaki-kaki chips dengan pin-pin tool ini Tapi disebabkan oleh hal lain Nah ini biasanya menunjukkan bahwa chips tersebut rusak Tentu ketika kita cek IC bios tidak terdeteksi Kita akan coba dulu sesuaikan kaki-kakinya Barangkali posisinya kurang pas Kalau kita sudah yakin posisinya pas Dan ternyata chips tidak terdeteksi Maka itu menjadi salah satu ciri bahwa chips tersebut rusak Itu yang pertama Itu yang pertama Yang kedua Kerusakan IC juga ditunjukkan pada ketika kita melakukan pembacaan pada program yang ada di dalam chips bios yang kita akan cek Biasanya kita pasang kemudian kita detect Begitu terdeteksi Dibaca dulu isi dari pada chips tersebut untuk kita save pada Pada komputer kita Barangkali nanti ada masalah Kita bisa kembalikan file tersebut ke dalam chips Nah biasanya pada proses reading ini Kadang berhasil kadang tidak berhasil Kalaupun proses reading berhasil Dan ketika kita memasukkan file yang baru pada IC bios tersebut Maka dia akan berhenti pada proses terakhir Proses verifikasi file-file yang kita sudah masukkan Biasanya disitu ada kegagalan Tidak bisa verifiat ya Atau kalau pada tool-tool yang lain Mungkin dengan kata lain yang intinya adalah file-file yang kita sudah masukkan ke chips tersebut Tidak bisa terdeteksi dengan baik Itu juga menjadi salah satu ciri kerusakan pada IC bios Jadi sekali lagi kita bisa melakukan proses write atau flashing pada chips Menggunakan file yang baru Namun di finishingnya di bagian akhir dari proses akan gagal Walaupun chips yang kita Walaupun file yang kita masukkan ukurannya Sesuai dengan ukuran chipsnya Chips biosnya Itu ciri yang kedua Kemudian ciri yang ketiga Yang menunjukkan Yang menunjukkan bahwa IC bios IC bios itu rusak Adalah ketika Tentu ketika kita masukkan pada tool ini Langsung ada warning Bahwa chips tersebut rusak Jadi warnanya bukan warning koneksi Sekali lagi seperti tadi kita sudah sampaikan Bukan warning koneksi antara chips Atau IC dengan tool ini Namun warning kerusakan Itu biasanya Biasanya kalau toolnya Tool programmer ini menunjukkan indikasi yang seperti itu Biasanya kondisi kerusakannya fatal Misalnya short circuit di pin VCC nya Itu ciri ketiga Kemudian Selanjutnya adalah Ciri-ciri bahwa Tool programmer ini Tidak support dengan chips bios Atau IC bios Yang kita akan Flash Salah satu cirinya adalah Kita Yakin bahwa Ukuran daripada IC Ukuran daripada file Yang kita akan masukkan ke chips Atau IC bios Itu sesuai dengan IC biosnya Kita yakin Kalau ukuran biosnya 8 MB misalnya Kita mau masukkan file File biosnya Sama juga ukurannya 8 MB Seharusnya masuk dan sesuai Atau ukurannya di bawah 8 MB Seharusnya masuk Tapi Begitu kita lakukan Eksekusi Maka Proses berhenti Dan Dan pada Layar monitor Komputer kita Menunjukkan bahwa IC penuh Dan menunjukkan bahwa File tersebut Terlalu besar Terlalu besar Padahal kita yakin bahwa File nya sesuai dengan Dengan chips bios Yang kita akan flash Tapi Warning Pada Warning Daripada Software tool ini Menunjukkan bahwa File tersebut terlalu besar Nah ini menunjukkan bahwa Sebetulnya IC tersebut Tidak support Tool ini sebetulnya Tidak support dengan IC bios yang kita akan Yang kita akan flash Dan ciri yang lain Yang menunjukkan bahwa Tool ini tidak Support dengan IC bios Atau chips bios Yang kita akan flash adalah Ketika kita pasang disini IC nya tidak terdeteksi Jadi selain Menunjukkan kerusakan IC Itu bisa juga Menjadi salah satu Indikasi bahwa Sebetulnya Tool ini tidak support Dengan Dengan IC bios nya Baik Demikian Sobat semuanya Ini sekilas tentang Tool Programmer Atau flasher Pada bios laptop Semoga bermanfaat Kita Jumpa lagi Pada video Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!